Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizi Dan yap kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke untuk Watering Wave game nya sudah melakukan yang namanya Technical Test Dan disini juga sudah ada beberapa gameplay dari game tersebut Footage-footage nya Nah disini Bang Wizi akan menjelaskan mengenai gameplay pertama Yaitu melawan boss awal-awal kalian nanti main di Watering Wave Nah disini kita memasuki yang namanya Map pertama teman-teman Dan kita ditemani si cewek ini nih ya Yang ada di trailer kemarin Nah yang cewek berambut hitam yang gak pake topi ini adalah karakter kita Kamu bisa pilih mau pake yang cewek atau pake yang cowok Jadi ada dua gender seperti itu teman-teman Next cerita kita memasuki yang namanya Kayak gini nih Nah kita pake glider Turun 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 dan tiba-tiba terjadi keanehan teman-teman Dan disinilah sinematik pertarungannya dimulai Wah keren banget ya Wow kita turun disini Dan disinilah nanti muncul boss yang pertama Oke disini MC tadi hampir sempat tak sadarkan diri Tapi dia ditolong nih ya Sama cewek yang pake topi biru teman-teman Nah setelah itu gak lama kemudian mereka Mengalami hal yang aneh teman-teman Tiba-tiba tanahnya itu mengeluarkan seperti ini nih ya Kayak apa namanya tanah-tanah yang lancip gitu loh Nah disini si cewek biru bilang ayo kita kabur gitu kan Tapi tiba-tiba muncullah boss pertama yang kita hadapi Nah disini kita bertarung nih mati-matian Lawan boss yang pertama yang katanya juga ini lumayan sulit Well tingkat kesulitan orang-orang kan beda ya Jadi ini mungkin mudah buat kalian Yang udah terbiasa bermain RPG Atau tipe-tipe pergerakan game yang sangat cepat gitu loh Singkat cerita Nah kalau misalkan sudah di setengah Setengah HP Dia akan melakukan cinematic lagi nih teman-teman Action lagi nih Jadi gak sampai habis ya darahnya Wah enak banget kalian ya Nah dia bakalan pingsan nih bossnya Tapi gak semudah itu boss ya Bos ini OP guys Beberapa pertarungan kita harus hadapi Dan MC itu terus dipukul Nah disini kita bantai lagi guys ya Lawan si boss ini teman-teman Pokoknya bener-bener kita harus kalahkan Dan disini juga skill dodge kalian dipertaruhkan teman-teman Harus dimainkan ya Singkat cerita sudah selesai Pattern pertamanya Kamu akan dihajar abis-habisan sama boss ini teman-teman Kamu akan dibanting ya Dan hampir mau ditusuk juga Pokoknya disini MC bener-bener di Apa namanya Dihajar abis-habisan Nah disini juga kamu akan diiket Dan kamu harus memencet case Nah case ini gue gak tau apaan ya Pokoknya kalian harus mencet Buat melepas ikatan-ikatan ini Nah singkat cerita Sudah kita lepaskan untuk ikatan ini Dia akan beresonasi ini teman-teman Nah seperti itu Dipentalkan lah itu bossnya Oke dan gaya tarungnya itu sangatlah cepat sekali ya teman-teman ya Wow luar biasa ini MCnya ya Tapi anehnya disini bossnya malah makin ganas guys Dia pakai sayap sekarang Yang tadi tidak ada sayap Dan sekarang pakai sayap Nah tadi itu untuk Apa namanya Warnanya ya Itu memang begitu atau Bak gue gak tau sih Tapi kayaknya fight me kayak begitu guys Kayak hitam putih gitu ya kan Nah disini kita harus hajar dia nih Ingat disini juga kita harus main peri Ya kalau udah case yang terakhir ini Kita main peri Peri boss ya Peri boss Doge nya juga kita mainkan ya teman-teman Dan yang anehnya disini Yang topi rambut biru gak ada Gue gak tau kemana Oke singkat cerita Kita habiskan musuhnya ini Sampai bener-bener darahnya habis Disini juga mulai sinematik lagi teman-teman Nah ini musuhnya tiba-tiba kalah Ya di apa Sabet oleh pedangnya MC Well disini gue agak kecewa sih di akhir-akhir Tiba-tiba cerot udah kalah gitu aja Dan si apa Cewek ini yang pakai topi biru Tiba-tiba datang gitu kan Cukup aneh juga sih Kalau kita liat-liat gitu Nah disini juga ada Orang misterius nih teman-teman Yang melihat Pertarungan MC tadi Ini gue gak tau siapa Kayaknya bakalan jadi vilain Atau jadi temen Gue juga gak tau sih Pokoknya setelah pertarungan itu Kalian ngobrol-ngobrol sama Cewek yang bertopi biru ini teman-teman Nah cewek bertopi biru ini Kayak guider gitu lah ya Jadi pemandu-pemandu kita Di dunia ini gitu loh Untuk interface percakapannya Hampir mirip Genshin sih Seperti ini Dan beberapa ekspresi dari Karakter-karakternya juga lumayan bagus Walaupun memang banyak bugnya Dan untuk beberapa key Hampir sama Seperti Genshin juga Kayak nge-pick itu pencet F Dan lain-lain Jadi kalian gak bakalan kegok Well dari beberapa footage tadi Kita tau bahwa Watering Wave ini masih Banyak kekurangan teman-teman ya Dari berbagai aspek yang tadi kita lihat Dan ada juga beberapa bug Yang ditemukan oleh para player-nya Memang wajar sih Ini baru technical test Ini technical ya Belum nyampe ke close beta Jadi gue harap nanti ke depannya Pas close beta itu lebih baik lagi Dari segi sinematiknya Dari segi pertarungannya Mungkin nanti bakalan dirubah teman-teman Tapi untuk konsep dasarnya Gue sangat suka Dan sangat-sangat menjanjikan sih Dan gue hype banget Dengan game ini teman-teman Walaupun memang Untuk color Tune color-nya itu Ya begini Kuro game itu selalu seperti ini Untuk tune color-nya Gak terlalu warna-warni Gak terlalu wah banget So gimana guys Pendapat kalian mengenai Gameplay pertama Dari Watering Wave Melawan boss pertamanya juga Coba deh nanti komen di bawah ya Yaudah itu aja Buat kalian selamat beraktifitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye-bye